Hubungan antara ibu dan anak adalah hubungan yang sangat istimewa. Dan kalau anak memutuskan untuk melakukan perang kejahilan, senjata untuk balas dendam adalah selalu di ujung jari ibu. Kau bisa tambahkan satu kejahilan menyegarkan di pagi hari yang paling menyenangkan, yaitu membuatkan kopi untuk ibumu. Tapi bukannya memakai gula, ayo gunakan gula dengan aditif rahasia. Kenapa ibu lama sekali datangnya? Oh, kau sudah menyiapkan semuanya? Ibu hanya perlu mengisi air panas saja. Ya ampun, apa ini? Letusan cappuccino? Ibu tidak memesan busa kopi ini? Lihat, ini ledakan gelembung. Beritahu ibu, apa yang sudah kau masukkan? Mempersiapkan minuman bergelembung sangatlah mudah. Kau butuh pil vitamin untuk minuman bersoda dan kopi instan. Hancurkan pilnya menjadi bubuk. Tambahkan gula. Campurkan. Tambahkan ke kopi. Bubuk bersoda bercampur dengan partikel manis, dan ini hampir tidak bisa dibedakan dari gula yang biasa. Tuang airnya. Pssst. Reaksinya sudah dimulai. Kebersihan pribadi dimulai dengan perjalanan ke kamar mandi. Menyikat gigi dimulai dengan mengeluarkan pasta gigi di atas sikat gigi. Iyuh, apa pasta gigi ini menggelapkan gigi? Apakah ini kejahilan dari ibuku? Atau pasta giginya warnanya memang begini? Apapun itu, ini kesempatan untuk menjahili orang terdekat dan juga tersayang. Kau butuh buah jeruk. Lalu potonglah kulitnya. Potong sesuai dengan bentuk yang kau suka. Buat torehan di tengahnya. Bentuk gigi dengan ujung tusuk sate. Gunting pinggirannya dengan gunting. Basahkan pil arang aktif dengan air. Hancurkan hingga menjadi cairan. Buat jarak antara gigi hitam. Warnai beberapa gigi menjadi hitam. Masukkan gigi oranya ke dalam mulutmu. Dan ibu datang. Ibu, apa yang terjadi dengan pasta giginya? Senyum kuning dan hampir tanpa gigi membuat ibu sangat panik. Ini mengerikan. Aku merusak gigi putriku sendiri. Ibu macam apa aku? Apa kau kehabisan tisu toilet? Ngomong-ngomong, ini alasan bagus untuk kejahilan. Siapkan tisu dan spidol hitam. Gambar laba-laba berkaki panjang. Laba-laba diwarnai hitam. Seseorang akan dapat kejutan kecil. Ada laba-laba di sini. Ibu, tolong. Itu hanya gambar. Sepertinya aku akan menggulung naik laba-labanya. Lebih baik kalau ibu lupa dan terjebak kejahilan laba-labanya sendiri. Dan satu ide lagi, kau akan butuh sekotak coklat dan bawang. Potong bagian berbentuk ekor pada bawang. Cairkan bubuk coklat dengan air. Potong setengah siung bawang, lalu celupkan ke lapisan coklat. Biarkan lapisan coklat mengeras dan taburi bubuk coklat. Tukar coklat di dalam kotak dengan coklat bawang. Kalau seluruh sofa dipenuhi tisu dan air mata, itu berarti ibu menonton ulang Titanic sebanyak seratus kali. Rose, bisakah menyingkir dan menyelamatkan Jake? Oh, ini momen yang paling sedih. Aku tidak bisa menahannya. Bersiaplah ibu. Ibu akan punya satu alasan lagi untuk menangis. Berikan sepiring coklat bawang. Ibu mengambil satu coklat. Lalu coklat kedua dan ketiga. Hentikan. Ibu merasakan sesuatu. Berhentilah mengganggu ibu. Biarkan ibumu menderita dengan normal. Glaser ini. Dari mana ini muncul? Malam ini tidak hanya akan minum teh biasa, tapi pesta makan malam sungguhan. Akhirnya anakku memperkenalkan pacar barunya padaku. Dan dia akan menyesalinya. Ibu menuangkan teh dan pada dasarnya ingin bersikap baik. Tapi ibu jelas tidak terlalu menyukai pria itu. Dia tidak seperti anak sahabatnya. Anak itu baru pangeran tampan. Ibu sudah lama menarik pelatuk tanpa berpikir. Tentunya pelatuk dari pistol air. Oh, bukan ini yang kau pikirkan. Ups, ini situasi terburuk yang bisa kau pikirkan. Ya, makan malam sudah berakhir. Kemana pria itu pergi dengan buru-buru? Hal penting apa yang harus dia lakukan? Ibu, ibu mengacaukan kencanku lagi. Aku tidak akan memperkenalkan seorang pria pada ibu. Sudah ibu bilang, dia bukan yang terbaik. Ibu butuh pistol air dan selotip busa dua sisi untuk mengusir pria yang tidak diinginkan dengan cepat. Rekatkan selotip di pistol air. Potonglah. Rekatkan pistol di bawah meja. Senjatanya sudah siap. Kau bisa menghadapi apapun dari putrimu yang dewasa. Tapi ibu tidak siap untuk menghadapi perubahan seperti itu. Putriku, apa kau digigit seekor lebah? Kenapa bibirmu bisa bengkak begitu? Untuk kejahilan ini, kau butuh spons rias berbentuk hati, spatula kayu, dan jepitan kertas. Potong hati menjadi dua. Rapikan agar terlihat seperti bibir. Pendekkan sepatulanya. Jepit spatula dan rekatkan dengan lem pada kedua sisi. Satukan bibirnya. Rekatkan pada penyangga. Warnai spons dengan pelembab bibir. Uh, itu yang terjadi. Jadi, kenapa kau melakukannya? Oh, aku hanya ingin saja. Lihat bibir menawan dalam suap fotoku ini. Anak remaja tidak mau makan buah yang sehat. Tapi siap menghabiskan es krim 24 jam sehari. Tidak boleh es krim sebelum makan. Untuk mencegah agar ibu tidak curiga kalau es krimnya hilang, gunakan kiat yang licik. Tandai tengahnya dengan sendok. Sisakan lapisan es krim sekitar 1 cm. Makan bagian tengahnya. Tutuplah. Ini tidak kelihatan kalau ada yang menyentuh es krimnya. Kembalikan kotaknya ke kulkas. Cepat atau lambat, ibu akan tahu kalau es krimnya berkurang. Sepertinya aku tahu siapa pelakunya. Tidak, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Tunggu dulu pencuri. Aku pasti akan mengetahuinya. Anaknya sudah berputar di depan cermin dan juga mencoba anting milik ibunya. Yang berwarna? Tidak, terlalu terang. Apa ini terbuat dari logam? Oh tidak, ini terlalu berat. Anting separuh? Tidak lagi. Kenapa banyak perhiasan kuno di dalam kotak perhiasan ibuku? Kalau ini anting model tunnel, saatnya mengenalkan ibuku pada tren yang modern. Siapkan selotip dekorasi dan juga modeliat. Campur modeliat dua warna untuk warna alami. Gulung agar membentuk sosis kecil. Rekatkan pada gulungan selotip. Gunakan konsiler agar lebih baik. Buat lubang untuk masing-masing telinga. Rekatkan gulungan dengan lem medis. Duduklah di sofa dengan ibumu seperti tidak terjadi apa-apa. Seperti biasa, ibu sibuk dengan sesuatu. Halo? Iya, tentu. Aku ingat rapat kita. Aku akan ke sana. Astaga! Maaf ya, aku tidak bicara denganmu. Apa yang kau lakukan? Oho! Apa ibu melepaskan telingamu? Leluconmu akan membuat ibu hilang akal suatu hari nanti. Ibu tidak menghabiskan waktu dan sudah mempersiapkan kejahilan dengan penanda buku melompat. Dia menaruh penanda buku dengan kejutan di dalam buku dan memanggil korban kejahilannya. Apa, bu? Aku harus belajar? Iya, ini hanya membuatku stres. Aku benci membaca. Tapi apa ini? Kelelawar di dalam buku. Hampir memakanku. Oho! Ini penanda buku yang melompat. Oh ibu! Gambar kelelawar di sepotong karton. Lalu gunting. Buat sobekan di pinggirnya. Gambar garis di tengahnya. Lipat kelelawar jadi dua. Gambar mata dan mulut. Warnai dengan spidol permanen. Warnai kuning matanya dan mulutnya merah. Pasang karet gelang pada kelelawarnya. Taruhlah penanda buku ini dalam buku teman sekelasmu. Kejadian ini tidak akan terlupakan. Suasana hati putriku sedang buruk. Kekacauan apa yang ada di mejaku? Aku sudah rapikan barang-barangku sesuai dengan posisi. Dari mana kotak ini berasal? Buka aku. Aku tidak perlu diminta dua kali. Wow! Ini kejutan keren. Hanya ada satu masalah. Semua benda-benda dikelilingi sampah kecil berkilauan. Ibu, apa ini lelucon ibu? Iya, kau mau membersihkannya. Iya kan? Kau bisa mulai dengan lantai. Siapkan kotak karton yang besar. Potong salah satu pinggiran tutupnya. Diasi kotak itu dengan label kejutan. Rekatkan stiker hati. Isi dengan konfeti berkilauan dan bulu dekorasi. Pasang tutupnya. Rekatkan beberapa garis selotip dua sisi. Letakkan kotaknya lebih tinggi. Jangan lupa melepas lapisan pelindung dari selotip agar tutupnya menempel pada rap. Ya, tidak masalah ibu. Aku juga punya ide brilian untuk kejahilanku. Tuang glitter ke payung ibu. Tambah, tambah glitter lagi. Tutup payungnya dengan tali. Oh, ibu. Ibu sudah mau pergi? Bawa payungnya. Menurut ramalan cuaca akan hujan. Ibu pergi keluar. Sepertinya mulai turun hujan. Tada! Apa maksudmu hujan glitter? Oh, aku menyatakan libur kerja. Aku khawatir seluruh staff akan terkejut dengan penampilanku ini. Kalian suka ide kejahilan untuk ibu dan anak? Kejahilan mana yang berani kalian ulangi? Beritahu di kolom komentar. Sukai? Berlangganan saluran kami dan klik belnya untuk melihat ide lainnya dari Trum Trum Selek. Terima kasih.